Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dalam ruang pembahasan UTBK kali ini kita akan membahas kembali persoalan tes kompetensi akademik untuk mata pelajaran fisika baik adik-adik sekalian untuk mempersingkat waktu kita saya langsung saja membacakan soalnya seperti berikut ini di dalam soal ini menyatakan bahwa kelajuan partikel yang memiliki momentum linear sebesar 5 mega elektron volt per C dan energi relatifisnya total adalah 10 mega elektron volt adalah jadi kalau kita maknai soal ini yang diingin ditentukan yang ingin dicari adalah berapa besar kelajuan partikel yang memiliki momentum linear sebesar 5 mega elektron volt per C dan energi relativistik total sebesar 10 mega elektron volt Nah perlu saya jelaskan bahwa soal ini menggunakan dua rumus dasar satu rumus momentum relativistik dan kemudian kedua adalah energi total relativistik baik eh di buku-buku mungkin sudah dijelaskan dan dituliskan bahwa untuk momentum relativistik adalah seperti berikut ini dinyatakan sebagai V sama dengan M kali V Nah tentu karena kita bekerja pada kawasan relativistik maka masanya bisa kita ubah menjadi masa relativistik yaitu menjadi M0 kali V bagi 1 di kurang V kuadrat per C kuadrat nah ini kita sebutnya saja dulu sebagai pertamaan pertama nah selain daripada momentum relativistik yang kedua yang akan kita tampilkan adalah energi total yang akan kita tampilkan adalah energi total relativistik nah energi total relativistik tetap mengikuti persamaan Einstein yaitu sama dengan M C kuadrat jadi E sama dengan M C kuadrat nah tentu karena kita bekerja dalam kawasan relativistik maka M nya itu bisa kita gantikan dengan M0 C kuadrat sama dengan per 1 di kurang C kuadrat per C kuadrat nah ini yang kita sebut sebagai persamaan kedua nah langkah berikutnya yang kita harus lakukan adalah bagaimana mengaitkan hubungan antara persamaan 1 dengan persamaan 2 nah oleh karena itu maka mekanismenya yang kita lakukan kita lakukan perubahan-perubahan terhadap persamaan 1 dengan cara seperti berikutnya jadi P sama dengan M0 ini dikali dengan C kuadrat ya dikali dengan C kuadrat kemudian tentu kalau diatas dikali dengan C kuadrat maka dibawah juga harus dikali dengan C kuadrat 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat akar nah disini ada P nah persamaan terakhir ini kalau kita perhatikan dengan baik maka ada suku yang sama dengan persamaan kedua yaitu energi total relativistik nah saya akan mencoba menunjukkan dengan cara memberikan tanda seperti berikut nah yang saya lingkari itu yang saya tandai itu itu tak lain sama dengan energi total jadi kita coba perhatikan M0 C kuadrat 1 V sama dengan energi total sehingga kita dapatkan hubungan antara momentum dengan energi total sebagai E karena kita sudah ganti berarti E sama dengan V nah ini per C kuadrat nah selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang kita dapatkan yang tertera di dalam soal tersebut nah di dalam soal tersebut yang diketahui adalah momentum linear sebesar 5 5 mega elektron volt per C kemudian energi total adalah 10 mega elektron volt ya kemudian ini dikali V kemudian ini adalah C kuadrat dengan demikian kalau kita kasih kali silang ya kita kasih kali silang maka kita dapatkan V sama dengan ya 5 mega elektron volt per C nah ini dikali silang dapat C kuadrat kemudian dibagi dengan 10 mega elektron volt karena V nya sudah kesini ya dengan demikian mega elektron volt sudah kita menghilangkan satu ini juga satu berarti tinggal 5 per 10 C atau sama dengan 0,5 ok inilah kecepatan dari partikel yang bergerak dengan momentum linear sebesar 5 mega elektron volt per C dan selanjutnya kita perhatikan pada option ternyata untuk 0,5 C itu ia berada pada option bagian B ok demikianlah adik-adik sekalian saya sangat mengharapkan sekali bahwa apa yang saya jelaskan ini mudah difahami dan yang terpenting bahwa penjelasan ini memiliki keberkahan bagi semua baik adik-adik cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh